Tapi kebanyakan seorang istri, seorang anak mesti bersih keras Itu ayahku jangan kau ambil Itu suamiku jangan kau ambil gitu ya Jadi perasaan seperti itu pasti itu manusiawi Tapi kemudian kita kembali Sudahkah kewajiban-kewajiban suami, kewajiban-kewajiban istri itu terpenuhi? Harus taat pada suami Ketika itu semua dilakukan di dalam rumah tangga itu Maka insya Allah keluarga yang sakinah mawad dahwarohma itu akan terwujud Dan seorang suami tidak neko-neko Tapi kalau sudah seperti itu kok ya masih tetap Ada ujian seperti itu, kita harus bagaimana? Mungkin ini adalah ujian dalam rumah tangga itu Kemudian bagaimana harus bersikap seorang anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kami di podcast Harian Surya Tribun Jatim Network Perkenalkan saya Pipit Molidia Hari ini saya kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Faridah Muafiq Beliau adalah pimpinan wilayah Asia Jawa Timur Nah hari ini Ibu kita akan membahas tema Yang berjudul Ayah Menikah Lagi Nah ini sikap anak bagaimana ketika ayah menikah lagi Ini posisinya ayah duda atau ayah masih punya istri Nah ini anak menyikapi orang tua yang ingin menikah lagi Karena kan ini Ibu mungkin kadang ada anak tuh yang Masih tidak bisa menerima kehadiran ibu diri atau gimana Ibu baru Ibu baru iya Atau nanti berbaktinya gimana Apa sama nih Ibu baru ini Kita berbaktinya sama seperti Ibu yang kita kandung atau gimana Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang ada di tengah-tengah masyarakat kita Gimana nih anak memposisikan Ibu barunya nih Iya Sudah Pak begitu? J Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Bincang kita Diskusi kita siang hari ini Unik ya Kenapa ya memangnya kalau ayah nikah Baik ayah itu posisi masih Ber Punya gandengan Artinya masih ada Ibu Kemudian atau ketika sedang menduda Ditinggal istri Itu pun menduda itu ada dua ya Iya ada karena cerai meninggal Atau cerai hidup Kan gitu Kemudian statusnya menjadi duda Begitu pula seorang Ibu Bisa statusnya berubah menjadi janda Kan begitu Baik saya bacakan surat Anisa Surat Anisa ayat 1 Ya ayyuhannas uttaku rabbakum alladhi kholakakum min nafsim wahidah Wa kholakum minha zawjaha wabatha minhuma rijalan kathira wamsa Wattakullohalladhi tasa'alu nabihi wal arham Innallaha kana alaikum raqibah Jadi Allah itu menciptakan manusia Ya ayyuhannas wahai manusia Begitu jadi keseluruhan Tidak Siapapun manusia itu Kalau disebut manusia itu Ya sudah keseluruhan manusia ciptaan Allah itu Disuruh bertakwah kepada Allah Yang sudah menjadikan kita Dari jiwa yang satu Wa kholakum minha zawjaha Dan juga diciptakan Jodoh-jodohnya Jadi sudah ada Kemudian berkembang biak Wabatha minhuma rijalan kathira wansa Kemudian menjadi berkembang biak Banyak sekali Laki dan perempuan Jadi disitu kemudian Allah Berfirman lagi Selanjutnya Wattakulloha Juga disuruh bertakwah Penekanan takwah ada dua disitu Tadi pertama Ya ayyuhannas uttaku robakum Disuruh bertakwah Kemudian Wattakulloha Lanjutnya ini Aladitas Dalam satu ayat ada kalimat takwah dua Ini harus diperhatikan Bahwa urusan perempuan Itu kita harus hati-hati Wahai para suami Wahai para suami Jadi kenapa kok kesana Bu Farida Ya dari sana Berangkatnya Kan gitu ya Jadi ketika Seorang suami Seorang ayat Seorang laki-laki Sudah berkeluarga Maka tanggung jawab Penuh kepada Perempuan Hadisnya Rasulullah juga Menghentikan Ittaqulloha Finnisa Jadi pesan-pesan Al-Quran dan hadis Itu sama-sama Tentang takwah Takwah itu Takut kepada Allah Perhatikan Firman-firman Allah itu Hadisnya juga Seperti itu Takutlah kamu Kepada perempuan Urusan perempuan Ittaqulloha Finnisa Fa'innahum akhudtumuhuna Bi'amanatillah Itu hadis Ya Jadi perempuan-perempuan itu Kamu ambil Kamu nikahi Bi'amanatillah Dengan Amanat Allah Perjanjian yang kokoh Itu Ketika terjadi pernikahan Antara Selain jenis tadi Laki-laki perempuan itu Sudah menyatu Dalam satu akad pernikahan Maka Sudah Status Seorang lelaki itu Punya tanggung jawab Yang sangat besar sekali Nah jangan main-main Gitu Jangan main-main Berangkat dari sana Kemudian Dalam perjalanan Ya kalau Itu kemudian kan Ada apa ya Mungkin ada gangguan Mungkin kehidupannya Sudah mapan Kemudian Ya katakan Dengan bahasa yang Bahasa yang kurang Apa ya Kok kemudian Neko-neko Begitu ya Apakah sudah bosan Dengan yang di rumah Kemudian Pengen Cari lagi Kalau toh itu Seperti itu Itu boleh-boleh saja Boleh-boleh saja Tidak apa-apa Tapi Kebanyakan Seorang istri Seorang anak Mesti Bersih keras Itu ayahku Jangan kau ambil Itu suamiku Jangan kau ambil Gitu ya Jadi perasaan seperti itu Pasti itu manusiawi Tapi kemudian Kita kembali Sudahkah Kewajiban-kewajiban Suami Kewajiban-kewajiban Istri itu terpenuhi Nah ini tanda tanya Besar Kalau memang Itu belum terpenuhi Dari salah satu Fihak Maka Bisa Ditarik Garis Ke Tugas-tugas itu Kalau aku Sampai begini Aku kepingin Nikah lagi Karena istriku Seperti ini Nah itu bisa juga Alasan seperti itu Ini antara Suami istri Tapi kemudian bagaimana Sikap anak Sikap anak juga harus Lebih Bisa memahami juga Karena Kebahagiaan Rumah tangga Disebut Sakinah Mawadah Warohmah Itu tentrem Kemudian saling Mengasihi Saling mendapatkan Kemudian mendapatkan Rahmat dari Allah Itu Bukan terjadi Begitu saja Tapi bagaimana Sikap Ayah Atau suami Bagaimana Sikap ibu Atau istri Itu ada beberapa Kriteria Yang harus Dilakukan Dari Kesana Insya Allah Tidak ada Yang namanya Bapak Atau suami Mau nikah lagi Kalau benar-benar Saling Menghormati Antara suami Istri Dan tahu Tugas Masing-masing Menjadi Pemimpin rumah tangga Itu suami Adalah Tugas yang utama Pemimpin rumah tangga Surat An-Nisa Ayat 34 Ar-Rijal Lebih pada laki-laki itu Dari segi fisik Beda Otot-ototnya Lebih kuat Badannya Lebih tegap Dan sebagainya Dan sebagainya Diberikan oleh Allah Untuk Sebagai Memberi nafkah Ya Memberi nafkah Kepada keluarganya Dengan Dengan Dan kelebihan-kelebihan Dari Allah Itu kelebihan-kelebihan Maka Kalau itu Sudah terpenuhi Menjaga Pergahulan Istrinya Menjaga Istrinya Sayang Istrinya Sayang Anaknya Maka Insya Allah Patuh Ya Patuh Kemudian Peraturan-peraturan Itu Itu tidak akan Terjadi Begitu pula Tugas istri Tugas istri Itu apa Ketika tugas istri Itu terpenuhi Berdasarkan Quran Hadis Sesuai dengan Apa Aturan-aturan Yang ada Di dalam agama Itu Insya Allah Juga Suami Mau neko-neko Ya Akan Mikir-mikir juga Pikir-pikir juga Bagaimanapun Istri adalah Perempuan Yang harus Disayangi Dicintai Karena itu Adalah Ibu Dari Anak-anaknya Tanpa istri Yang mana mungkin Ada anak Kan begitu Iya Istri juga Begitu Harus suami Pada Eh pada Harus taat Pada suami Ketika itu Semua Dilakukan Di dalam rumah Tangga itu Maka Insya Allah Keluarga Yang sakinah Mawad Dahwaruh Ma itu Akan terwujud Dan Seorang suami Tidak Neko-neko Tapi kalau Sudah seperti itu Kok ya Masih tetap Ada Ujian Seperti itu Kita harus Bagaimana Mungkin Ini adalah Ujian Dalam rumah Tangga Itu Kemudian Bagaimana Harus bersikap Seorang Anak Ya saya Kira Biasa-biasa Sajalah Biar itu Urusan orang Tua Gitu Jadi kalau Kemudian Ayahnya Sampai Apa ya Gak Mau menyapa Orang-orang Ayahnya Karena Jengkel Begitu Pula Mungkin Ada Seorang Istri Yang Ditinggal Menikah Lagi Kemudian Anak-anaknya Diajak Untuk Menyatrui Memusuhi Untuk Memusuhi Ayahnya Sudah Ayah itu Di rumah Gak Dianggap Lagi Karena itu Sudah Begini Sudah Ya Itu kan Gak masalah Gak Nyalahi Agama Gitu Jadi Tidak Menyalahi Agama Ketika Seorang Ayah itu Menikah Lagi Boleh Boleh Jadi Berapa Di dalam Surat Anissa Tadi Ayat Tiga Lanjutannya Ayat yang Saya baca Tadi Bisa Masna Wasulasah Warubah Itu ada Tuntunannya Boleh Boleh Artinya Tapi Ada Syarat Syaratnya Harus Berlaku Adil Iya Harus Berlaku Adil Tapi Kebanyakan Ada Satu Ayat itu Yang jarang Sekali Disampaikan Oleh Para Mubaleh Mubaleh Apa Itu Kalau Masna Wasulasah Warubah Nikah Dua Tiga Empat Ini Sering Kali Disampaikan Soalnya Ya Apa Artinya Sebagai Alasan Ada Hadisnya Ada Kurannya Ada Ayatnya Kan Begitu Tapi Di dalam Surat Yang Sama Ayat 129 Itu Allah Sudah Menyatakan Tidak Akan Bisa Manusia Itu Berlaku Adil Itu Enggak Pernah Disampaikan Oleh Para Mubaleh Dikantongi Ayat Ini 129 Simpen Ayat Siap Bunyinya Jadi Allah Sudah Memberi Label Kalau Ada Seorang Menikah Lagi Itu Sudah Pasti Tidak Akan Bisa Berbuat Adil Dan Kamu Semua Itu Tidak Akan Bisa Berlaku Adil Antara Istri Istrimu Walau Harastum Walau Itu Sudah Diusahakan Atau Berusaha Kesana Gak Akan Bisa Adil Ini Sudah Label Sudah Dilebel Oleh Allah Tapi Ayat Ini Jadang Sekali Disampaikan Oleh Mubaleh Betul Jadi Harus Ingat Disitu Jadi Nanti Kenapa Ada Salah Satu Hadis Kalau Gak Bisa Adil Itu Nanti Dibangunkan Dari Dibangkitkan Dari Kubur Itu Nyengkren Gitu Bundanya Jadi Jangan Jangan Main Main Walaupun Diperbolehkan Tapi Harus Dengan Banyak Pertimbangan Dan Kalau Itu Terjadi Sikap Seorang Anak Ya Dibiarkan Aja Kalau Saya Sebagai Anak Itu Seperti Itu Bukan Bukan Apa Artinya Kenapa Dibiarkan Yang Pasti Harus Tetap Berlaku Apa Yang Ada Di Dalam Rumah Itu Jadi Kalau Ada Mohon maaf Kalau Ada Dari 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 Awal Ada Punya Gaji Sekian Itu Tetap Gitu Kalau Bisa Mencari Dari Yang Lain Untuk Yang Nikah Lagi Ini Silahkan Tidak Apa-apa Mempersilahkan Saya Artinya Itu Sebagai Seorang Anak Itu Saya Tidak Ikut Ikut Urusan Itu Urusan Ayah Saya Gitu Jadi Kita Kan Gak Bisa Mengerti Maksud Hati Itu Kan Gak Bisa Hati Itu Kan Kita Gak Bisa Merabah Dalamnya Laut Bisa Diduka Dalam Hati Kan Siapa Tahu Kan Begitu Itu Jadi Kita Gak Bisa Nah Itu Yang Masih Hidup Artinya Beristri Bagaimana Yang Sudah Menduda Apalagi Yang Sudah Menduda Ini Yang Sudah Menduda Jadi Unik Ini Mbak Bibit Saya Pernah Ditanya Saya Pernah Menjelaskan Tentang Masa Idah Bagi Perempuan Kan Sekian Bulan Sekian Hari Itu Baru Boleh Menikah Kan Begitu Kemudian Jamaah Itu Nyeletuk Berlaku Juga Untuk Para Suami Akhirnya Ada Sebagian Juga Yang Ketawa Jadi Karena Nyambung Akhirnya Ketawa Kok Para Suami Suami Itu Istri Masih Hidup Aja Boleh Nikah Kan Begitu Ya Jadi Ceritanya Seperti Itu Istri Masih Hidup Aja Boleh Nikah Kok Istrinya Sudah Mati Apalagi Monggo Tidak 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 Masalah Jadi Bagi Bagi Seorang Anak Kalau Itu Terjadi Pada Keluarga Penjenengan Semuanya Maka Saya Kira Itu Tidak Masalah Juga Tidak Masalah Juga Tapi Yang Perlu Diluruskan Adalah Tentang Harta Harta Itu Diluruskan Dulu Harta Yang Awal Dengan Istri Yang Tadi Baik Itu Meninggal Maupun Cerah Hidup Itu Dibereskan Dulu Ya Jadi Nanti Kalau Setelah Nikah Lagi Itu Mungkin Masih Masih Produktif Kemudian Nikah Ada Ada Punya Keturunan Lagi Itu Bisa Nanti Diatur Begitu Bisa Diatur Lagi Ini Dengan Ibu Yang Kedua Kalau Ini Ibu Yang Dahulu Itu Kalau Saya Tidak Apa-apa Kalau Seorang Anak Seharusnya Juga Tidak Bersikap Bagaimana Biar Berjalan Karena Apa Kita Tidak Tahu Kebutuhan Kebutuhan Bagaimana Seorang Ayah Ditinggal Ibu Kemudian Dibiarkan Begitu Saja Walaupun Si Anak Ini Sanggup Merawat Sanggup Menemani Bagaimana Dengan Kebutuhan Kebutuhan Yang Lain Yang Tidak Seharusnya Orang Lain Itu Tahu Jadi Sesuatu Yang Sangat Privasi Itu Seorang Suami Istri Itu Yang Anak Juga Tau Saudara Juga Tau Itu Hal Yang Sangat Privasi Itu Suami Istri Itu Jadi Seperti Itu Kalau Saya Sebagai Anak Bersikap Maka Harus Bersikap Bijaksana Gak Usah Dipakai Sebagai Persoalan Yang Menjadikan Keluarga Itu Kemudian Berantakan Anak Yang Gak Setuju Istri Gini 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 Buyar Jadi Kalau Ada Seperti Tapi Dalam Tanda Kutip Harus Apa Apa Yang Bahasa 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 Jawanya Itu Sumbut Begitu Harus Sesuai Dengan Kemampuannya Dengan Kemampuannya Jadi Harus Seperti Itu Saya Kira Tapi Kalau Untuk Keluarga Dimakan Sehari-hari Kalau Kemudian Neko-neko Neko-neko Itu Mungkin Penjelasan Dari Saya Mbak Pipit Tentang Ayah Nika Lagi Itu Gak Apa-apa Kita Sikapi Dengan Bijak Saja Terima Kasih Bu Farida Atas Penjelasannya Luar biasa Jadi Teman-teman Tadi Sudah Ada Banyak Poin Yang Kita Kumpulkan Yang Bisa Digarisbawahi Sebelum Khususnya Kembali Lagi Ke Ayah Sebelum Membuat Keputusan Ini Sudahkah Memenuhi Kebutuhan Keluarganya Terus Kemudian Kalau Dari Sisi Keluarga Atau Yang Di Tema Kali Ini Anak Sendiri Adalah Tidak Usah Terlalu Banyak Ikut Campur Ini Urusan Orang Tua Karena Di Agama pun Sudah Dijelaskan Boleh Tapi Meskipun Allah Sudah Melabelkan Tidak Akan Bisa Bisa Berbuat Adil Tapi Kalau Begitu Masih Berani Silahkan Aja Jadi Luar biasa Diskusi Podcast Hari ini Tentang Ayah Menikah Lagi Semoga Ada Kesempatan Lain Bisa Berjumpa Dengan Bu Farida Dan Teman-teman Dari Aisyah Lainnya Di Podcast Podcast Ramadhan Selanjutnya Terima kasih Bu Farida Kita akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh